Ya, tentu BBSI sebagai Kindu Organisasi Kultakris Indonesia membutuhkan pindakan delapan pemain yang terbukti melakukan perbuatan mencenderai sportifitas. Yang pasti, delapan pemain yang sudah dihukum oleh BWF tersebut merupakan bukan pemain pembunyi plat nasi payuk. Ketika mereka melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2015 sampai tahun 2017, mereka pun juga bukan pemain pembunyi plat nasi payuk. Yang pasti, Kindu Organisasi BBSI membutuhkan perbuatan yang telah mencenderai sportifitas, kejujuran, perfeil, adil, yang merupakan nilai-nilai lukur yang harusnya dijunjuk tinggi di Pintas Kultakris Indonesia.